Sejahtera dengan menyerahkan hewan kurban yang disimbangkan oleh dari masyarakat. Yayasan Insan Cerdas Sejahtera kembali dengan program Tahunan Idul Adha Yakni berbagi hewan kurban kepada masyarakat. Penyerahan hewan kurban itu secara simbolik kepada penerima dilakukan langsung oleh pembina pusat Yayasan Indah, Haham Brasamal. Simbolik penyerahan digelar di dua titik Pulau Ambon Yakni di lingkungan Lembaga Dakwah Kampus Al-Ihwan Universitas Patimura dan lingkungan Ponpes Darul Hur'an Mubarak Maluku Negeri Wakal, Maluku Tengah. Pembina pusat Yayasan Indah dalam setiap penyerahannya mengingatkan makna berkurban dalam bingkai hidup orang basudara. Dikatakan, ibadah kurban menjadi bagian dari semangat pembebasan manusia dari sifat-sifat yang melekat sebagai potensi antisosial. Sifat antisosial yang paling berbahaya dan dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah nafsu serakah yang melahirkan perilaku yang tidak patut dicontohi. Wadirut Pelindo itu menjelaskan, pihaknya berusaha menyingkirkan hal-hal yang dapat menghalangi upaya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghala mendekatkan itu adalah berhala dalam berbagai bentuknya, seperti ego, nafsu, cinta kekuasaan, cinta harta benda, dan lain-lainnya secara berlebihan. Atas nama pengurus yayasan dari tingkat pusat hingga wilayah, Samal menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh donatur yang telah mempercayakan yayasan untuk mendistribusi kurban kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua Wilayah Yayasan Indah, Ahmad Ibralusi menyatakan, distribusi telah dilakukan oleh tim sekabupaten kota di Maluku. Dia mengaku, kuota terbanyak di Maluku jatuh di kabupaten seram bagian barat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.